Intro Komisi Pemilihan Umum Bintan mulai mendistribusikan logistik TPS yang ada di Kecamatan Tambelan Jumat sore kemarin. Pendistribusian logistik pertama ini dibawa dari gudang KPU menuju ke Pelabuhan Tanjung Uban Kabupaten Bintan. Selanjutnya logistik diangkut dengan menggunakan jasa PT. POS Indonesia untuk dibawa ke Kecamatan Tambelan dengan kapal Bahtera Nusantara melalui Pelabuhan Tanjung Uban. Ketua KPU Bintan Haris Daulai mengatakan logistik yang dikirimkan untuk 11 TPS di Tambelan dan di setiap TPS ada 2 kotak suara pemilihan bupati dan gubernur serta 4 bilik suara di setiap TPS hingga 11 paket logistik pilkada serentak 2024. Diperkirakan keberangkatan kapal ini di sekitar jam 20 malam namun kemudian kita loading lebih awal supaya kemudian loading ini tidak mengganggu alur-alur lintas dengan penumpang reguler yang lain. Jadi ada prioritas untuk mengamankan logistik itu di dalam palka kapal Koro. Wakapol Res Bintan, Kompol Heri Sujati mengatakan, Polres Bintan menerjunkan 4 personel untuk melakukan pengawasan pendistribusian logistik pilkada ke Kecamatan Tambelan. Ada pun logistik yang didistribusikan ke Kecamatan Tambelan yaitu berisi 3.961 surat pemilihan gubernur Kepri, 3.961 surat suara calon Bupati Bintan yang akan tersebar di sebelas TPS di Kecamatan Tambelan dengan total daftar pemilih tetap 3.860 orang.